Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan pembuatan website untuk perusahaan dimana pada video sebelumnya Anda sudah mempelajari cara untuk melakukan penyettingan awal dan kemudian melakukan instalasi page builder, instalasi widget page builder, dan kemudian instalasi template dan sekarang kita lanjut ke pembuatan halaman dan kemudian bagaimana cara untuk menampilkan halaman tersebut agar tampil di halaman muka atau di depan Oke kita masuk ke halaman, kita tambah baru, kita akan buat halaman dulu Kita kasih aja namanya home, atau bisa juga beranda, atau bisa juga yang lainnya misalkan front page dan seterusnya dan seterusnya Kemudian kita masuk aja ke visual sini Dan kemudian kita klik terbitkan, tunggu proses penyimpanannya sampai selesai Dan kemudian selanjutnya ini bisa kita preview Oke tampilannya seperti ini Dan kalau kita masuk ke halaman depan Halaman depan tampilannya seperti ini Padahal kita ingin yang tampil halaman depan itu ini Ya nanti kita desain ini dengan layout dan lain sebagainya Tapi sekarang tampilannya seperti ini Ada hello world, tampilannya postingan, blog post Ini adalah tampilan default dari wordpress Dan kita akan merubahnya itu agar yang tampil ini ya Yang tampil halaman home ini Oke kita masuk ke pengaturan Dan kemudian kita masuk ke bagian membaca Dan kemudian kita masuk ke bagian halaman statis Dan kemudian pilih home Dan kemudian simpan perubahan Dan kemudian kita preview Dan sekarang yang tampil adalah halaman home disini ya Dan nanti kita akan atur ini layoutnya Dengan membuat layout sendiri Dan kemudian itu akan saya berikan di dalam video berikutnya Terima kasih telah menonton!